Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 sudah sudah waktu itu jadi eh skuter itu kan lebih lama lagi ah sebelum ada besok malah dia sudah ada jadi eh gimana sih kita bisa bersatu ya udah yuk kita bikin awalnya Vespa atau Bajai Gendri kok anak Vespa nanti nggak boleh datang dong akhirnya jadi skuteris Gendri orangnya lebih umum dan berlanjutlah ke event kecil-kecil-kecil-kecil kepisah karena kita kerja apa-apa beda-beda beda-beda inilah Om akhirnya si Jojo bilang yuk gas yuk satu dekade berbajai berbudaya di Palembang se-Indonesia karena ini termasuk sukses dan memang benar-benar satu-satunya event yang dibuat di Palembang itu se-Indonesia ini pertama kali sultan alhamdulillah disupport penuh sama sultan gitu dan juga harapannya nanti harapannya punya kepinginnya gitu kita belum dapat sponsor yang tepat kayaknya nah kemarin acaranya cukup menarik gitu kan ah gimana itu ada yang teriak apa Bajai berbudaya panjang sampai 11 menit 11-13 menit 13-13 menit 13-13 detik 20 sekian detik tapi ternyata justru yang menang di pendek pendek ya mengingat tempat kan Om biasanya kita juga ada yang kadang-kadang fun gamenya nyalain pespa secepat mungkin dari mulai businya kebuka sampai dengan nyala normal ada yang juga lomba dorong dorong pespa ya gitu yang menang tuh yang paling lambat karena kalau yang cepat udah biasa kayaknya nih Om jadi yang konyolnya aja dari teman-teman Jambi yang menang yang menang itu mungkin kunci tetangganya dibawain panjang-panjangan panjang-panjangan apa yang ada di badan kalau di bentang ya saya juga tertua ya 60-60 60-60 itu Vespasio kalau gamesnya umum 72 masuk Indonesia nah kalau untuk cerita chapter di Sumsela sendiri duluan di sini apa yang dijangat dan pusat nah jadi pusat duluan Jakarta jadi kalau untuk chapter Palembang kami tuh tahun depan baru yang ke-10 tahun selesai satu tahun selesai setelah Indonesia kita tapi memang sebelum itu kita sebelum tergabung menjadi chapter tahun 2011 2014 itu 15 di Palembang 15 pada waktu itu Satri Wilharja baru baru dua kali baru baru saya yang kedua tahun tahun kemarin jadi kita tuh sebenarnya tidak ada priode ya tidak ada priode ya regenerasi regenerasi susah tidak mengurus apa anggota kan ada 23 orang 23 orang jadi kebenaran Palembang ini anggotanya terbanyak jadi total seluruh Indonesia itu 103 member 23 nya di Palembang tapi itu juga tidak menjadi ukuran banyaknya pajai di Indonesia ya betul enggak orang yang kebetulan bergabung bergabung komunitas anggotanya jauh kalau lebih banyak lagi jadi juga datang semalam itu teman-teman yang di luar dari SBI skuter pajai Indonesia seperti teman-teman stak jambi itu kan ada yang punya pajai terus komsek sekom ada yang punya pajai debuluk ada yang punya pajai dan masuk kalau info dari teman-teman yang dari Lombok saya ngobrol yang dari Purwokerto melihat parkiran di event kemarin satu dekade ternyata banyak unit bajai yang parkir om banyak banget tidak termasuk hobi di komunitas karena mungkin mereka sudah punya komunitas-komunitas terdahulunya atau memang ada komunitas lain selain SBI banyak seperti kalau oh bajain mereka tergabungnya di komunitas-komunitas besar skuter yang besar om ya tapi kami pun juga kan tidak menutup kami juga tetap merangkul walaupun mereka tidak dulu di dalam SBI tetap kita bilang itu sedulur pajai sedulur pajai sedulur pajai sedulur pajai sedulur pajai bajuri sekarang semuanya jadi anggota DPR RI itu oneng ya iya iya kalau saya menarik ini kan pelaksanaan peringatan ini kan juga diperbagi kotor dari sebelum Indonesia nah jadi kalau ada peringatan yang menurut dunia nasionalnya betul itu kesananya naik pesawat atau gimana riding kita oh riding iya dibawa dinaikin banyak sekali om yang dimesuji dirampas handphone yang ditanjakkan padahal kita kompoi ya padahal kita kompoi mempas apes ya itu tapi kalau kerusakan sering juga kerusakan sering jadi pernah dari sini ke Pekalongan itu yang target kita hanya tiga hari akhirnya seminggu baru nyampe tapi sambil sana sudah selesai ya acara karena kita berangkatnya awal karena mengantisipasi trouble trouble tersebut acaranya dua minggu lagi kita berangkat seminggu sebelumnya sebelumnya antisipasi dari titik amannya sudah bubar acara ada beberapa yang trouble trouble jadi waktu berangkat ke sini waktu datang sampai juga tercatat 37 orang yang masuk perwakilan dari chapter-chapter jadi anggota tidak semuanya bisa ikut jadi perwakilan chapter masuk setelah setelah dari sini jadi kita kemarin sempat ke rumah Sultan terus juga sempat juga di punti kayu jadi ajang rekreasi betul betul mengenalkan bahwa punti kayu itu kan memang hutan pinus satu-satunya di ya 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 di tengah kota dia kalau nggak salah kita terbesar setelah Kanada ya punti kayu itu hutan pinus itu kan masalahnya kan kalau belum bebas bolusi belum bebas bolusi jadi kesana biar disari ya hahaha 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 nah nah terus masih mempetarkan buat solusinya cuma di oli campurnya om sudah banyak pabrikas pabrikan yang udah mengeluarkan yang seperti low smoke yang beraroma itu banyak sih jadi parfum ya hahaha 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 ya kadang-kadang juga itu seninya om kita tuh walaupun motor itu bisa kita selak tanpa dimiringin sepertinya itu adalah satu root seperti ritual ya ngiringin dulu padahal nggak mesti harus dimiringin kalau yang di bicara yang dimiringin sebenarnya coknya nggak fungsi kayaknya hahaha coknya nggak fungsi tuh harusnya fungsi om kalau didesain dari itu kan ya harus tinggal main cok aja ya dari kopling kalau dia koplingnya fungsi bisa jalan ya sebenarnya kalau awalan agak sulit ya bantu dorong bantu dorong kalau udah jalan masuk deh ya sepertinya om ada pengalaman putus tadi koplingnya hahaha hahaha nah ban sebenarnya kan kelemahannya di ban ban kalau dia pecah ban belakang nggak bisa jalan sama sekali ya tapi ternyata sepertinya kelebihan ya karena dia punya banser saya punya banser benar tidak ada banser tidak ada banser ada lagi kelebihan kalau bajai ya itu pasti lebih kuat lebih kuat ya jadi bang Nabil pernah punya pengalaman dulu dapet bajai yang bangkai ya yang udah kerendam udah kerendam nah ketika kita keluarin dari tumpukan tanah dan rawa itu ternyata masih utuh bawahnya ya minor minor lah korosinya minor kalau yang dari pabrikan sebelah rata-rata hancur biasanya di lantai di lantai di lantai di lantai masuk bajai juga lantai bajai bajai jadi bukan sponsor bukan karena kalau ceritanya bajai juga kan sebenarnya sampai beberapa tahun terakhir itu juga masuk ke Indonesia masih ada ya masih ada yang motor-motor sekarang itu ada nggak usah sekarang juga kerjasamanya sama yang untuk angkutan rata tiga rata tiga masih kerjasamanya betul nah kalau untuk Mas Gajor sendiri kan kalau bicara sepeda motor yang lama lebih mahal kenapa tidak pilih sepeda motor baru lebih keren lebih sport apa ya karismatiknya berbeda kalau dulu banyak juga terus juga kualiti kualiti materialnya berbeda karena kan perusahaan itu pasti akan mengefisiensi bahan baku kita pilih yang lama yaitu tadi dia usianya lebih lama kalau yang bener-bener baru masih keluar ya sepeda bajai bajai kalau di India masih ada yang metik pun masih ada ya nggak masuk ke kita nggak masuk ke kita karena ya pemasarannya kalah sama kalah sama film yang lebih yang lebih masuk Bollywood Bollywood nah kalau untuk yang skuter Indonesia Pusat gimana ceritanya sekarang jadi skuter bajai Indonesia itu awalnya sih kita gabungnya di grup media sosial aja ya jadi grup Facebook dulu terus akhirnya antusias temen-temen ayolah ketemu ketemulah kita di Monas waktu itu pada tanggal 13 Juli 2014 ketemu di Monas akhirnya ngobrol ngobrol serius yaudah kita kukuhkan aja nih jadi skuter bajai Indonesia formal non-formal ini gak bercuma ya santai-santai aja santai-santai aja sama iya hobi awalnya kan cuma seri ini bajai aku butuh spare part ini ya tuker-tukeran gitu aja ini kenapa begini akhirnya suatu ketika ada yang bilang yuk kita jangan ngobrol di medsos ayo coba kita ketemu tata buka langsung akhirnya janjian lah di kanal 13 Juli waktu itu di Monas kita janjian nah kalau ceritanya ini kan temanya dekat satu dekat itu kan berbajai berbudaya gimana tuh maksudnya berbajai apakah sebelumnya tidak berbudaya nih sehingga dulu di apa disebut ajakan berbajai berbudaya gitu sebetulnya ini adalah kampanye kita udah salah satu kampanye kita karena anak-anak generasi sekarang gen Z lah khususnya ya kalau nongkrong kalau kita kan dulu kalau nongkrong tukar cerita tukar pengalaman kalau sekarang kan nongkrong tukaran malah main game atau war-war segala gadget lah dunia gadget jadi akhirnya interaksi sosialnya itu kita ya mungkin isinya gadget itu om mungkin di belakangnya ya om ya abisnya gini geser jadi salah satu kita itu kenapa kita pakai tagline berbajai berbudaya kita untuk mengkampanye kan dan mengingatkan kembali sama teman-teman yang masih muda bahwa kita ini ada nilai budaya terus juga Palembang sendiri itu kan banyak monumen-monumen bersejarah di Palembang cagar-cagar budaya terus kalau kita lihat lagi di Bali tuh om turis-turis belajar kebudayaan belajar tari belajar seni musik kok kita yang asli Indonesia gak mau ke situ itu itu barang luar barang luar iya betul jadi makanya kemarin Sultan Sultan alhamdulillah itu bonus bonus terima kasih buat Sultan teman-teman ya Sultan ditunggu ditunggu kita skuteran disini di utopia ini untuk melaksanakan satu dekader skuter bajai Indonesia selamat dan sukses kepada semua peserta dan utamanya saya ucapkan ajungkan banyak jempol buat tanitia yang sukses mengadakan asal lewat skuter bajai ini memang sudah menjadi bagian dari jati diri orang-orang Indonesia banyak yang tidak menyadari bahwa yang dia naiki ini adalah skuter yang dibuat oleh produk bajai dan dengan satu dekader ini menambah paling selalu lain bagi skuter bajai Indonesia dan juga semakin kompak semakin kuat dan jangan lupa kita selalu bersama-sama bergadar bersama dalam skuter bajai Indonesia MB4 dalam kegiatan itu juga ikut potong tumpeng dan berputu bersama para semuanya semuanya ini Sultan jauh-jauh semuanya bukan dari Palembang semuanya dari beberapa kota yang ada di Indonesia ada juga yang dari Lombok paling jelas ya dari Lombok ada dari Jaktim, Bekasi, Bebes dan beberapa kota-kota lainnya hati yang memotong orang lain dan satu dekader skuter belajar Indonesia belajar yang berbulan terima kasih untuk terima kasih 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 Bajai pasti lebih kuat Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Ya paling itu sih pesan-pesan buat teman-teman Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara Memeriahkan acara satu dekade Terbajai Indonesia ya harapannya Jangan pernah kita meninggalkan budaya kita Karena kita adalah orang Indonesia Tetap jangan pernah malu dengan budaya Budaya Indonesia ini adalah negara kaya Orang luar sangat-sangat melototin Indonesia seperti apa Kenapa kita yang ada di dalamnya sendiri Orang Indonesia tidak mau mengangkat budaya Terima kasih juga buat teman-teman sponsor Yang sudah membantu minat acara ini Sekawan Project Siwijaya Multimedia LED Alinca Lighting Glorison Sium Scooter Independent Event Rejung Pesira Rejung Pesira Orkes Rejung Pesira Tari Sondok Piyogo Dua MC Kondang Keren Don't to Earth Terima kasih Saya sudah ikut memuryahkan Sama buat Menghibur Kawan-kawan skuter di Palembang Jangan pernah takut bikin event Karena kreatifitas tanpa batas itu Kalau dari pengunjung menurut informasi checker tim itu 1200 orang Berarti Mudah-mudahan semuanya dapat dari rezeki itu Kita berbuat 1200 lebih Berarti kan Dan mereka Merasa Tantu ya Sekutar Apakah itu Pespa Apakah itu La Breta Sama Sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Sia Terima kasih Kepada Bapak Ketua SBI Yang telah sedi mengajak kami Dalam acara yang muria tahun ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe